Intro Agus Ya, Pak Ridwan, pagi Siang, Pak Yo, ada apa ke sini? Jadi gini, Pak Saya mau bangun rumah nih Kira-kira estimasi biayanya berapa ya? Kira-kira 3 juta per meter persegi Nah, Bapak mau bikin rumah kayak gimana? Nah, kebetulan saya bawa denanya nih, Pak Ada 6 ruangan Ini ruang tamu, ukurannya 3,25 x 2 cm Terus ruang keluarga, 5,25 x 3 cm Terus kamar tidur, 3 x 3 cm Kamar tidur yang kedua, 2,75 x 3 cm Terus kamar mandi, 1,5 cm x 2 cm Terus garasinya, 3 x 4,5 cm Terus kira-kira berapa biayanya, Pak? Coba aja, Bapak hitung pakai rumus kesebangunan Lah, kok saya yang hitung, Pak? Kan saya nggak tahu Lah, saya juga nggak tahu Saya juga bukan Pak Agus Saya bang Ucup Jualan tahu ke depan tuh komplek Ah, kalau tahu kayak gini saya nggak bangun lah, Pak Saya juga nggak punya tanah Mau bangun di mana? Laut Eh, si Bapak Wah, 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 wah Jangan begitu, jangan begitu sahabat edukasi Kalau tidak punya tanah Jangan coba-coba membuat orang ke sana Tanya-tanya harga segala macam Baru ternyata mau buat rumah di laut Kan kasihan Pick up yang mengantar bahan bangunannya Susah Bisa tenggelam duluan Tapi begini Kalau kita punya denah Denah rumah Kemudian kita ingin tahu Berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan Untuk membuat rumah ini Maka kita bisa menghitung itu Dengan kesebangunan pada skala Yang kita gunakan Lalu dengan biaya per meter perseginya Kita ambil saja contoh soal Jadi tadi Bapak yang datang Itu namanya Pak Ridwan Itu akan membangun sebuah rumah Dengan denah skala Yaitu 1 banding 150 Jadi 1 cm pada peta Mewakili 150 cm pada jarak sebenarnya Di dalam denah tersebut Terdapat 6 ruangan Yaitu ruang tamu dengan ukuran 3,25 cm x 2 cm Kemudian kamar mandi 1,5 cm x 2 cm Kemudian ruang keluarga 5,25 cm x 3 cm Ruang tidur pertama 3 cm x 3 cm Ruang tidur kedua 2,75 cm x 3 cm Garasi mobil Itu 3 cm x 4,5 cm Ini busway tidak bisa parkir di sini Kemudian jika biaya pembangunan rumah itu 3 juta rupiah per meter persegi Berapa total estimasi biaya yang dibutuhkan? Banyak pasti Yang bikin rumah tidak pernah murah Dan kita lihat Skalanya 1 banding 150 Maka langkah awal adalah Kita harus mengubah Ukuran-ukuran yang ada pada denah Kepada ukuran sebenarnya Yaitu ukuran yang pertama Ukuran ruang tamu Ada 3,25 cm tadi Kita kali dengan 150 cm Kali dengan skala Kemudian lebarnya itu 2 cm x 150 cm Sama dengan 146.250 cm persegi Atau 14,625 m persegi Luas kamar mandi kita dapat 1,5 cm x 150 cm x 2 cm x 150 cm Sama dengan 67.500 cm persegi Atau 6,75 m persegi Kemudian ruang keluarga Luasnya adalah 5,25 x 150 cm Kali dengan 3 x 150 cm Sama dengan 354.375 cm persegi Atau 35,475 m persegi Kemudian ruang tidur pertama Luasnya adalah 3 x 150 cm Dikali dengan 3 x 150 cm Sama dengan 202.500 cm persegi Atau 20,25 m persegi Ruang tidur 2 Luasnya adalah 2,75 cm x 150 cm Dikali dengan 3 cm x 150 cm Sama dengan 185.625 cm persegi Atau 18,5625 m persegi Lalu garasi mobil Luasnya adalah 3 cm x 150 cm Dikali 4,5 cm x 150 cm Sama dengan 303.750 cm persegi Atau 30,375 m persegi Wow Luas sekali rumah kita ini ya Dan luas seluruhnya adalah 14,625 m persegi Ditambah dengan 6,75 m persegi Ditambah dengan 35,475 m persegi Tambah 20,25 m persegi Tambah 18,5625 m persegi Ditambah 30,375 m persegi Sama dengan 126 m persegi Jadi Estimasi biaya Pembangunan rumah itu adalah Luas seluruhnya Yang tadi sudah kita dapat Dikali Dengan biaya Per meter persegi Didapatkan 126 m persegi Dikali dengan 3 juta rupiah Per meter persegi Sama dengan 378 juta rupiah Dengan uang 378 juta rupiah Estimasi kita Rumah yang ada di denah tadi Jadi Asalkan Kita punya tanah Jadi jangan pernah lelah Untuk belajar matematika Karena matematika Membuat hidup kita Menjadi lebih mudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!